Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di channel gue Dan sekarang kita akan membahas tentang topik Resident Evil Outbreak Fall 2 Dimana gue udah pernah bahas ini sebelumnya dan post ke Youtube gue Tapi gue pikir gue akan coba bikin baru lagi Karena di video gue yang sebelumnya Itu gue masukin suara di video yang mestinya gue tuh gak masukin Jadi gue salah edit dan itu tuh kayak mengganggu banget Jadi gue memutuskan untuk buat ulang lagi Bahas tentang Resident Evil Outbreak Fall 2 yang gue tau Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya Tapi sebelum itu Kalau kalian suka video ini tolong like dan subscribe ya Dan ikutin channel gue buat tau update-update Resident Evil Outbreak Dan bagi kalian fans-fans Resident Evil Outbreak Gue harap kalian bisa main online juga Biar temenin gue main Sama memperbanyak komunitas Resident Evil Karena gue fans berat Resident Evil Outbreak Walaupun gue juga suka Resident Evil-Resident Evil lain Seperti Resident Evil 4, Resident Evil 6, dan Resident Evil Code Veronica Resident Evil Outbreak Fall 2 ini jarang sekali ya Dimainkan oleh kalangan anak-anak di Indonesia Gue gak tau siapa aja yang main Tapi gue nemu beberapa komunitas orang yang ternyata gak disangka Suka juga loh sama game ini Dan Resident Evil Outbreak Fall 2 ini sendiri Ini rilis di Jepang tahun berapa ya Gue lupa 1990-an deh kalau gak salah 1998 ya Di Jepang Dan ini tuh baru dirilis di Europe tahun 2005 Dan di Indonesia sendiri gue gak tau Ini tanggal pasti rilisnya kapan Dan disini kalian bisa bermain sebagai Kevin, Jim, George, David, Cindy, Alisa, Yoko Yang dimana ada 4 atau 5 ya Yang dimana ada 3 perempuan pastinya Cindy, Alisa, Yoko Dan kalau cowoknya ada Kevin, David, Mark, Jim, George Ada 5 orang Dan disini keseruannya adalah Kalau kalian bermain online itu Kalian bisa bermain 4 players Yang dimana nanti mereka akan membantu kalian Untuk survive dari setiap skenario yang ada Jadi ini game bener-bener seru banget Dan skenario-nya ini ada 4 Yaitu Wild Things Underbelly Flashback Desperate Times Sama End of the Road Ini main skenario yang ada di Resident Evil Outbreak Fall 2 Dan kalau kalian mau main tambahannya Ada Elimination 1, 2, 3 Ada juga Showdown 1, 2, 3 Dan ini tuh lebih lengkap daripada file 1 Makanya gue lebih prefer ke file 2 Karena kalian variasinya ada banyak Dan juga ya lebih seru aja sih menurut gue Tapi gak masalah juga Kalau kalian lebih prefer ke file 1 Karena file 1 Untuk mencari ketegangan Lebih tegang file 1 Karena skenario-nya menurut gue lebih serem Dan monsternya tuh lebih gimana ya Kayak serem aja gitu Kalau file 2 Mungkin karena gue udah terbiasa main Jadi gue merasa Kayak B aja gitu Monsternya kayak gak serem Tapi kalau yang di file 1 serem sih Dan Untuk tingkat kesulitan sendiri Itu lebih susah di file 1 daripada file 2 Karena kalau di file 2 Kalau kita main very hard aja Itu damage-nya Kita gak kena segila di file 1 Kalau file 1 kita Bisa sekali serang Dia udah langsung danger Itu yang gue alamin Terus kalau di file 2 ini Kalian Dapet tambahan item Seperti George Dia ada capsule shooter Jadi capsule shooter Kalian dalamnya bisa isi Antivirus Antivirus itu digunakan untuk Menembak zombie Yang dimana Antivirus itu punya Damage 1000 Jadi Beberapa zombie Kayak cuman HP-nya Darahnya cuman 500 Dan kalian bisa Tembak Pakai sekali capsule shooter Dia udah langsung mati Dan capsule shooter ini Dibuat dengan campuran Blue herb Red herb Sama green herb Jadi kalian Tinggal mix aja tuh Pakai George Atau pakai NPC nya George Mix Dan combine itu semua Lalu gabungkan menjadi capsule shooter Dan itu efektif banget Buat gak bantai musuh-musuh yang ada Dan Kalau pakai David Gue Honestly gak terlalu bisa Pakai David Karena Timing di Pisau nya Mesti tepat Dan Kalian Jangan salah Kalau Pakai David Misalnya Kalian mau Pisauin Enemies kalian Itu Sangat-sangat Harus hati-hati banget sih Kalau pakai David Soalnya kayak Kalian kalau gak pas Timingnya Musuh bisa langsung Nge-grab kalian Dan kalian bisa langsung Jatuh Dan Itu bahaya banget Di very hard Makanya gue Sebisa mungkin Harus hati-hati Kalau pakai David Dan Karakter yang paling Gampang dipakai itu Cindy Karena Cindy Itu dia bisa Kayak nunduk gitu Jadi gak Gak kena Sama Enemies nya Dan Sekali lagi Timingnya mesti tepat Yoko efektif banget Karena Secret Yang mungkin kalian Belum tau Kalau di end of the road Ini ada bom Dan Bomb ini bisa D Hancurin Pakai Yoko Jadi kalian tinggal Ke belakang aja Mundur-mundur Terus Langsung Langsung Kena deh Bomb nya Tanpa Ngurangin Damage nya Yoko Jadi Efektif banget sih Terus juga Ada lagi Kelebihannya Kalau Jim itu Dia bisa Playing death Atau pura-pura mati Jadi Jim ini jarang banget sih Kena enemies Soalnya Dia bisa Berpura-pura Dan Hati-hati juga Kalau pakai Jim Karena Jim itu Virus rate nya Paling cepat Dibandingkan dengan Yang lain Dan dia bisa Pakai coin juga Lucky coin Oh iya Sama satu lagi Yoko's charm Charm nya Yoko Ini kalian Jangan buang Karena Charm ini Sangat-sangat penting Dan berpengaruh Dalam Pertarungan Charm ini Gunanya adalah Untuk Melindungi diri Atau memproteksi diri Dari Instant kill Jadi kadang-kadang Kayak ada X-Men Dia suka banget tuh Instant kill X-Men Lion Elephant Gitu Pokoknya musuh-musuh Kayak gitu Yang bisa Instant kill Kayak Hunter Tyrant Itu Kalau Kalian Holding Yoko's charm Itu Sangat-sangat Berpengaruh Dan efektif Jadi kalian Gak bisa Kena Yang namanya Instant kill Dan Kalian langsung Jatuh Ke tanah Jadi kalian Jatuh ke tanah Tanpa Kalian harus Mati Dari permainan Dan That's why Gue Kalau ada orang Beberapa orang Online yang Gak tau Charm itu fungsinya Buat apa Dan Gue selalu Minta Kalau ada orang Yang pake Yoko Tapi Kalau dia Mau simpan Sendiri Buat dia Sih Gak apa-apa Terus Charm ini Efektif juga Soalnya Dia ini Bisa Mengurangi Virus rate Jadi Virus rate Kita Masing-masing Per karakter Beda-beda Kalau pake Charm Kita ini Virusnya Stabil Jadi cuman Naik 1% Per 1 detik Gue lupa Pokoknya naiknya 1% aja Dan ini tuh Hebat banget lah Pokoknya Charm ini Salah satu Benda yang Menurut gue Gak useless Dan Benda ini Bagus banget Terus Kalau pake Alisa Kalian itu Bisa Lockpick Dan Untuk di Beberapa Tempat Seperti Wild Things Underbelly Itu butuh Banget Lockpick Karena Kalau di Wild Things Apalagi di Very Hard Semua pintu Itu Mostly Pake Di Fragile Kayak Kita harus Attack Terus Pintunya Sampai Dia kebuka Jadi Kalau pake Alisa Kalian tinggal Pake Lockpick Dan itu Sangat Ngebantu Tim Kalian Kalau Pake Kevin Kalian Harus Bisa Put shot Karena Put shot Itu Penting Banget Jadi Kalian Teken R1 Agak Lamaan Terus Baru Teken Tembak Tembaknya Terserah Kalian Tombol Apa Yang Ada Di Game Kalian Apakah Itu X Apakah Itu Bullet Nah Baru Kalian Put shot Ke Enemies Terus Disini Karakter Yang Paling Gue Suka Kalau Cowenya Siapa Yang Maybe Cindy Tapi Gue Juga Suka Alisa Dan Yoko Karena Masing Masing Itu Punya Kemampuan Sendiri Dan Keunikan Sendiri Terus Kalau Cowenya Gue Suka David Karena David Sangat Berguna Sekali Dia Bisa Memperbaiki Senjata Yang Rusak Seperti Granite Launcher Seperti Handgun Yang Broken Shotgun Broken Sama David Ini Bisa Meng Combine Spray Dan Lighter Sehingga Menjadi Benda Yang Lebih Berguna Lagi Flame Spray Dan David Bisa Combine Alkohol Bottle Dan Newspaper Plus Lighter Sehingga Menjadi Senjata Yang Ampun Untuk Membunuh Bugs Dan Gigabyte Disini Mark Mempunyai Karakter Yang Sangat Sangat Penting Juga Dan Disini Mark Merupakan Salah Satu Karakter Terkuat Karena Mark Memiliki Damage Yang Sangat Besar Untuk Menyerang Enemis Jadi Kalau Kalian Pencet Ke Belakang Terus Serang Dan Tahan R1 Itu Mark Bisa Membuat Double Serangan Jadi Double Attack Jadi Mark Itu Bener Bener Si Penting Tapi Mark Ini Merupakan Karakter Yang Lamban Dibandingkan Karakter Lainnya Sehingga Agak Susah Dalam Memainkannya Kalau Yang Karakter Yang Paling Cepat Kevin Yang Paling Lambat Mark Dan Diikuti Dengan Yoko Yoko Ini Sebenarnya Juga Lambat Dan Darah Ini Super Duper Kecil Ukurannya Maksudnya Darah Si Yoko Ini Gak Banyak Dibandingkan Dengan Karakter Lainnya Yang Darah Agak Banyak Itu Adalah Mark Dan Kevin Untuk Cowonya Untuk Cewek Alisa Cindy Agak Sedikit Terus Jim Juga Sedikit Tapi Jim Ini Juga Bisa Teri Serangan Jadi Kalau Jim Itu Pencetnya Gue lupa Apa Karena Gue Nggak Terbiasa Pake Jim Tapi Dia Bisa Membuat Serangan Tiga kali Berturut-turut Dengan Memakai Iron pipe Atau Sejenis Pipa-pipa Atau Ya Ya Seperti Itulah Spear Pipa Hammer Itu Dia Sangat Useful Sekali Jim Terus Juga Kalau Cindy Dia Bisa Ngobatin Temen-temennya Jadi Bisa Aid Orang Yang Mengumpulkan Mixherb Tapi Kalau Kalian Main Online Sebaiknya Kalau Kalian Ada George Dan Cindy Itu Adalah Perfect Combination Karena Kalian Kalau Pakai Cindy Tinggal Ngasih Blue Herb Sama Red Herb Yang Dimix Terus Kalian Kasih Ke George Nanti George Akan Membuat Tiga Recovery Medicine Yang Itu Berguna Banget Buat Kalian Survive Di Pertarungan Sekerario Yang Gue Suka Yang Gue Paling Suka Adalah Gue Bingung Karena Banyak Gue Suka Dan Semuanya Gue Suka Cuman Kalau Yang Spesialis Gue Ini Adalah Wild Things Dan Flashback Gue Awalnya Nggak Terlalu Suka Sama Desperate Times Karena Menurut Gue Skenaryonya Susah Banget Gue Main In Tapi Kalau Kalian Main Online Dan Kalian Dibantu Sama Tiga Teman Kalian Dan Teman Kalian Bukan Newbie Jadi Maaf Maaf Udah Sering Main Atau Pro Ini Nggak Sesusah Kalau Kalian Main Sendiri Atau Main Sama NPC Kalian Dan Gue Saranin Skenario Di Desperate Times Yang Paling Tepat Adalah Kevin Dan Alisa Kalau Kevin Kalian Tinggal Masuk Ke Salah Satu Ruangan Yang Dimana Ruangannya Itu Ada Locker Yang Isinya Adalah Joker Key Dimana Kevin Bisa Membuka Pintu Fragile Dengan Cepat Dan Juga Ada Alisa Seperti Biasa Dengan Lock Pick Jadi Kalian Nggak Usah Khawatir Untuk Ngebuka Pintu Yang Ada Di Skenario Desperate Times Di Desperate Times Musuhnya Cuma Ada Dua Yaitu Leaker Dan Zombie Tapi Kalian Jangan Main Main Karena Zombie Aja Tuh Udah Susah Banget Menurut Gue Ditambah Dengan Burung Gagak Yang Nyempil Nyempil Aja Menariknya Adalah Kalau Desperate Times Ini Titik Balik Dari Skenario Resident Evil File No No Skenario Resident Evil 2 Dimana Ada Cerita Marvin Branak Yang Udah Jadi Zombie Nah Itu Adanya Di Scenario Desperate Times Desperate Times Ini Kayak Masa Lalunya Dari Resident Evil 2 Dimana Ceritanya Si Marvin Dan Rita Yang Akhirnya Mereka Survive Kecuali Si Marvin Jadi Rita Ini Ngebawa Kita Semua Survivors Keluar Dari Rakun Kota Rakun Dimana Itu RPD Udah Banyak Banget Zombienya Dan Dikepung Jadi Kayak Mau Dibom Gitu Nanti Kotanya Dan Skenario Flashback Sendiri Ada X-Man Ada Seorang Kakek Kakek Tua Bernama Albert Lester Yang dimana Dia ini Depresi Berat Akibat Istrinya Yang Termakan Oleh Tanaman Dan Menjadi Korban Korban Penelitian Yang Akhirnya Membuat Albert Lester Mengundang Survivor Untuk Masuk Ke Hospital Yang dimana Nanti Dia akan Menyamar Menjadi X-Man Yang memakai Topeng Dan membawa Palu Palu Atau apa ya X Itu Palu Membawa Sesuatu Benda tajam Pokoknya Lupa Namanya Apa Pokoknya Yang itu Nanti Akan Digunakan Untuk Membunuh Karakter Membunuh Survivors Yang kita Pakai Jadi Kita harus Hati-hati Juga Sama X-Men Dan Kalau di X-Men Ini Yang Annoying Beast Lebahnya Itu Paling Annoying Karena Bisa Potion Dan Juga Ada Musuh Zombie Plane Yang itu Menurut Gue Annoying Skenario Yang Paling Gue Gak Suka Adalah Elimination 1,2,3 Gue gak Suka Sama Itu Game Skenario Soalnya Skenario Ini Menurut Gue Ribet Banget Mainnya Dan Gak Ribet Sih Cuman Kita Harus Kill Enemies Kalau Gak Salah Beberapa Enemies 30-an Dan Itu Kita Ada Waktunya Jadi Kalau Kita Belum Sempat Membunuh Enemies Yang Diterapkan Dan Kita Kehabisan Waktunya Maka Kita Mati Langsung Dan Gue Gak Suka Aja Gitu Konsep Konsep Bagus Cuman Gue Gak Kurang Begitu Appealing Yang Appealing Itu Showdown 1,2,3 Yang Dimana Simple Cuman Lawan Boss Fight Jadi Kalau Showdown 1 Kayak Kalian Boss Fight Lebih Sedikit Showdown 2 Sedikit Lagi Showdown 3 Paling Banyak Eh Salah Showdown 1 Sedikit Showdown 2 Lebih Banyak Dan Showdown 3 Sangat Sangat Banyak Dan Kalian Harus Lawan Semua Boss Dari Mulai Boss Di File 1 Sama File 2 Skenario Yang Paling Panjang Adalah End Of The Road Obviously Karena Di End Of The Road Sendiri Ini Ada Linda Dan Carter Dimana Nanti Kalian Akan Menyelamatkan Linda Kalian Bisa Memilih Untuk Menyelamatkan Linda Atau Engga Tapi Gue Prefer Nyelamatin Supaya Kalian Dapet Ending Yang Spesial Kalau Misalnya Tyrant Itu Kita Ada Dua Pilihan Bisa Lawan Tyrant Yang Versi Belum Berubah Atau Tyrant Yang Udah Berubah Dan Namanya NYX Gue Gatau Nih Bacanya Apa Gue Takut Salah Baca Pokoknya Kita Lawan Itu Di Akhir Akhir Dan Hati Hati Juga Kalau Kalian Berdiri Tepat Pas Tangan Dia Lagi Nyerang Itu Kalian Bisa Di Absorb Sama Si NYX Itu Jadi NYX Itu Bakal Absorb Kalian Dan Kalian Bakal Langsung Virus Rate Bakal Langsung Meningkat Drastis Sekali Sampai Kalian Akhirnya Mati Jadi Gue Pikir Itu Adalah Musuh Yang Lumayan Berbahaya Dan Kalau Dia Suka Nyemprotin Virus Virus Gitu Ke Kalian Nah Kalian Jangan Sampai Kena Karena Kalau Kena Berbahaya Sekali Karena Virus Rate Kalian Langsung Meningkat Cepat Sekali Dan Ini Berdasarkan Pengalaman Pribadi Gue Yang Tadinya Virus Gue Cuma 50an Jadi Langsung 70an Dan Serunya Lagi Kalau Main Online Adalah Kalau Kalian Mati Itu Tidak Langsung Mati Jadi Kalian Bisa Jadi Zombie Untuk Mengganggu Players Lain Atau Kayak Masih Bisa Bermain Game Sebentar Sekitar 10 Menitan Sebelum Kalian Benar-benar Mati Yang Disini Adalah Kesukaan Gue Main Online Adalah Kalian Tidak Akan Pernah Bosan Karena Skenarionya Oke lah Tadi Ulang Ulang Terus Tapi Masing-masing Players Ini Punya Keunikan Tersendiri Jadi Kalau Kalian Main Game Ini Misalnya Wild Things Berkali-kali Kalian Akan Mendapatkan Experience Yang Berbeda Dari Setiap Permainan Banyak Banyak Banget Si Kenangan Atau Memori Selama Gue Bermain Game Ini Dari Tahun 2000 Berapa Ya 2018 Kayaknya Gue Awal-awal Main Itu 2018 Awal Atau Nggak 2017 Awal Itu Gue Awal Sekali Bermain Ini Online Tapi Kalau Gue Sendiri Awal Pertama Kali Gue Tau Outbreak Ini Dari Gue SD Jadi Waktu itu Gue Dateng Ke Rental PS Bukan Rental Juga Kayak Playstation Store Dimana Gue Ini Maniak Resident Evil Dan Kebetulan Gue Mau Cari CD Resident Evil Dan Gue Tanya Ke Pegawainya Resident Evil Yang Terbaru Apa Terus Dia Bilang Ada Resident Evil Outbreak File 1 Sama 2 Dan Akhirnya Gue Tertarik Dan Mencobanya Tapi Pas Gue Main Di Jaman Gue Ini Belom Ada Yang Namanya Online Online Jadi Gue Tau Ini Bisa Main Online Karena Di Startnya Ini Ada Tulisan Network Play Tapi Tapi Gue Gak Ngerti Caranya Dan Kalau Di PS2 Kan Kita Masih Bingung Bingung Gitu Ya Gimana Konekin Ke Internet Jadi Gue Belum Belum Main Online Pas Di Jaman Itu Tapi Kalau Jaman Sekarang Karena Perkembangan Udah Maju Dan Kita Bisa Pake Emulator PC X PCS Jadi Gue Langsung Memutuskan Untuk Searching Di Google Gimana Cara Main Resident Evil Outbreak Online Dan Akhirnya Ketemu Tools Dan Datanya Dan Sekarang Gue bisa Bermain Online Dan Surprisingly Ternyata Orang-orang Masih Banyak Juga Yang Main Game Jadul Ini Gue Sangka Gue Kira Sudah Sedikit Yang Main Karena Ini Game Kan Sudah Sangat Jadul Sekali Tapi Ternyata Banyak Juga Yang Masih Main Sekitar Kalau Lagi Penuh Banget Itu Bisa 45 Orang Yang Main Game Ini Tapi Kalau Sepi Bisa Nggak Ada Yang Main Sama Sekali Atau Cuman Beberapa Orang Doang Dan Iya Itu Tadi Pembahasan Gue Tentang Resident Evil Outbreak Fall 2 Kalau Mau Lebih Lengkap Nya Lagi Tolong Cek Video Gue Satunya Yang Bahas Resident Evil Outbreak Walaupun Disitu Ada Suara Gue Yang Cukup Annoying Si Nggak Bukan Suara Gue Yang Annoying Ya Tapi Suara Videonya Yang Bikin Suara Asli Gue Ini Agak Nggak Kedengeran Jadi Kayak Ganggu Aja Menurut Gue Gitu Ya Itu Sekian Dari Pembahasan Kali Ini Dan Gue Harap Kalian Enjoy Sama Video Gue Dan Apa yang Udah Gue Main Dan Gue Buat Bye 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 Sama 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 selamat menikmati selamat menikmati